Hai kawan pajak, selamat datang di tutorial pembuatan bukti potong dan ID Billing PPH21 Honor PNS. Tutorial ini digunakan untuk melakukan perhitungan PPH21, membuat bukti potong, serta membuat ID Billing. Pertama-tama, siapkan komputer atau laptop dan pastikan terhubung dengan internet. Selanjutnya, silakan ke situs untuk membuat bukti potong tersebut, yaitu ke e-book.ip.pajak.ku.id untuk dinas. Seperti yang tampak pada kiri monitor, dan ke situs subunit.ip.pajak.ku.id untuk pendahara sekolah atau subunit. Berikut tampilan untuk subunit atau untuk sekolah-sekolah. Silakan masukkan ID subunit, 19 digit, masukkan kata sandi, dan ketik kode keamanan, klik login. Pilih SPT21. Untuk membuat bukti potong, klik rekam. Jenis bukti potong, pilih bulanan dan final atau tidak final. Untuk identitas wajib pajak yang dipotong, silakan pilih tahun pajaknya. Untuk masa pajak, silakan dipilih masa pencairan. Pilih NPWP. Masukkan NPWP, nama akan otomatis terisi. Silakan dicentang QQ jika NPWP yang digunakan adalah NPWP suami, dan ketik nama istri. Tidak perlu dicentang jika NPWP-nya adalah NPWP pribadi orang tersebut. Setelah mengisi identitas wajib pajak yang dipotong, silakan memilih jenis pemotongan BPH pasal 21. Silakan di pencarian di ketik 4, 02. Setelah mengisi identitas wajib pajak dan jenis pemotongan, selanjutnya yaitu penghitungan BPH pasal 21. Silakan dimasukkan jumlah penghasilan brutonya. Selanjutnya, pilih tarif sesuai golongan. BPH pasal 21 akan otomatis terhitung. Setelah mengisi identitas wajib pajak yang dipotong, jenis pemotongan, dan penghitungan BPH pasal 21, selanjutnya yaitu dokumen dasar pemotongan, silakan diklik tambah. Nama dokumen, silakan dipilih surat perjanjian. Nomor dokumen bisa diisi nomor SP2D. Untuk tanggal, silakan dipilih tanggal SP2D. Jika tidak ada SP2D, bisa menggunakan tahun, bulan, dan nomor urut. Klik simpan. Silakan pilih penanda tangan yang sebagai apa. Pilih pengurus. Penanda tangan bukti potong, silakan dipilih bendahara yang memotong. Centang pernyataan, klik simpan. Akan muncul notifikasi sukses, data berhasil disimpan. Anda akan kembali ke halaman awal SPT21. Anda telah membuat bukti potong, selanjutnya yaitu membuat ID billing. Untuk membuat ID billing di halaman awal SPT21, silakan diklik kanta kuncinya, dirubah dengan bulan yang tadi dibuat. Karena tadi membuat bulan 9 atau September, maka kita klik 0-9. Kita klik cari. Pilih final atau tidak final. Berikut daftar bukti potong yang telah dibuat. Untuk membuat ID billing, silakan digeser ke kanan. Di kolom aksi ada beberapa icon. Icon tersebut yaitu, yang pertama untuk melihat bukti potong. Yang kedua untuk mengubah jika ada kesalahan. Yang ketiga untuk menghapus. Yang keempat untuk membuat kode billing. Silakan diklik buat kode billing, agar icon aksi yang terakhir, yaitu catak ID billing, muncul. ID billing telah selesai dibuat. Untuk mencetak ID billing, silakan diklik catak billing. Langsung bisa di print. Penghitungan PPH21 final PNS, pembuatan bukti potong, dan pembuatan ID billing telah dilakukan. Jika masih ada kendala, silakan hubungi kami. KB2KB, Sukamak. Pajak Kuat, Indonesia, Maju.